Kali ini kita menjawab pertanyaan teman kita lagi tentang satpam yang dihukum padahal mereka membela diri katanya yang kejadian di Padang itu. Kenapa bisa dihukumkan? Mereka membela diri. Barangkali nanti ada yang mau bertanya. Topik kita kali ini adalah kenapa satpam yang membela diri itu tetap diponis oleh hakim. Yang kejadiannya di Padang, di kawasan pelabuhan Teluk Bayro, kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian diponis oleh hakim bersalah satpamnya padahal mereka membela diri kan. Kita baca dulu beritanya di kompas.com dan terdakwa berusaha menghindar tapi korban ternyata kembali mengeluarkan golok dari balik jaket dan berusaha mengayunkan ke arah efendi serta mengancam akan membunuhnya. Saat menghindari serangan itu, efendi yang memegang pisau rampasannya itu kemudian menusuk ke arah paha korban. Nah, mengetahui korban merasa kesakitan dan badannya agak menunduk, terdakwa yang kalap lalu kembali menusukkan pisaunya ke bagian dada hingga korban jatuh terkapar di tanah. Akibat luka tusukan itu, korban akhirnya meninggal dunia. Meski kedua terdakwa saat kejadian itu sedang menjalankan tugas dan berusaha membela diri, namun pengadilan negeri kelas 1A Padang, Sumatera Barat, menilai berbeda. Kedua terdakwa dalam persidangan yang digelar pada Selasa 20 Oktober 2020 lalu dinyatakan bersalah. Lalu, kenapa bisa begitu, Bang? Mereka kan membela diri. Kita akan bahas hukumnya. Jadi begini, di pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akhir 1, tidak dipidana. Tidak dipidana. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kalau kita membela diri, tidak dipidana. Loh, tapi kenapa itu saat pembela diri dipidana? Lalu kita baca penjelasannya. Saran pembelaan darurat menurut R. Susilo. Pertama, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau membela. Pertahanan itu harus amat perlu. Boleh dikatakan, tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau mengelukai orang lain. Jadi maksudnya, persyaratan daripada pembelaan diri ini tidak boleh berlebihan. Jadi harus memang benar-benar perlu dan dalam keadaan terpaksa. Itu yang dikatakan membela diri. Dan tidak boleh berlebihan dia. Jadi menurut undang-undang ini, teman-teman, kita boleh membela diri ya. Ketika diserang orang, kita boleh membela diri. Namun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh melebihi kesimbangan katanya. Nah, untuk menentukan keseimbangan ini, batasannya apa? Itulah hakimlah yang akan menentukan. Nah, jadi kalau kita dari lihat, kita lihat dari putusan hakim tadi, menjatuhkan polis bersalah kepada satpam ini, meskipun mereka itu membela diri, hakim tetap memutuskan bersalah, teman-teman. Berarti hakim menganggap pembelaan diri yang dilakukan mereka ini tidak sesuai dengan yang dimaksud di KUHP ini, teman-teman. Kalau kita kembali ke fakta persidangan tadi, ada hal yang menarik. Saat menghindari serangan itu, Effendi yang memegang pisau rampasannya itu, kemudian menusukkan ke arah paha korban. Itu yang pertama. Mengetahui korban merasa kesakitan dan badannya agak menunduk, terdakwa yang kalap. Terdakwa yang kalap, berarti kalap dia kan. Lalu kembali menusukkan pisaunya ke bagian dada hingga korban terkapar di tanah. Jadi, teman-teman, kalau sampai dengan titik terdakwa menusuk ke arah paha korban, menurut saya itu masih masuk membela diri ya. Karena ketika dia dibacok, dia menghindar, daru serta merta dia menusukkan pisau yang hasil rampasannya tadi ke paha, itu menurut saya masih termasuk pembelaan diri. Tapi, ketika dia kalap dan melanjutkan menusuk dadanya, padahal si korban sudah kesakitan dan menunduk, tapi terdakwa tetap melanjutkan serangannya, itulah yang menyebabkan dia dihukum. Di situ bukan membela diri lagi, itu sudah berlebihan menurut buhak tadi ya. Sudah tidak seimbang lagi. Si korban sudah kesakitan, sudah menunduk, karena ditusuk pahanya, namun terdakwa melanjutkan lagi. Dan ada kata-kata kalap di sini. Ini fakta persidangan ya, yang diambil, kita ambil dari kompas.com ini. Di situlah mungkin pertimbangan hakim yang menyatakan para terdakwa ini tidak lagi membela diri. Jadi hakim memutuskan kedua terdakwa bersalah itu tadi. Karena kesimbangan pembelaan dirinya tadi. Artinya membela dirinya berlebihan dia. Jadi membela diri itu pun ada syarat-syaratnya. tidak serta-merta kalau membela diri itu boleh. Ada syaratnya. Dan itulah pertimbangan hakim. Dan ingat teman-teman, yang menentukan itu membela diri atau tidak adalah hakim. Jadi kalau ada orang menusuk atau memukul, mengaku membela diri, polisi akan tetap memeriksa. Nanti di persidanganlah ditentukan apakah mereka ini membela diri atau tidak. seperti contoh kasus ini. Di persidangan ternyata hakim menyatakan bersalah. Begitu ya. selamat menikmati. Terima kasih.